Hutan dan lahan seluas 5 hektare di kawasan Bukit Padon, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh pada Jumat malam habis terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di perbukitan membuat petugas kesulitan untuk mengakses menuju titik api. Kebakaran hebat terjadi di hutan dan lahan ilalang di kawasan Objek Wisata Paralayang di Bukit Padon, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh pada Jumat malam. Musim kemarau disertai dengan tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menyebar di kawasan tersebut. Petugas pun kesulitan untuk memadamkan api karena akses menuju lokasi kebakaran berada di atas perbukitan yang terjal. Lokasi kebakaran ini juga dekat dengan kantor wali kota Sungai Penuh, membuat empat armada dan puluhan personil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh diterjunkan ke lokasi kebakaran tersebut. Kebakaran lahan dan hutan, jadi hari ini sampai dengan cepat ini sudah empat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di kota Sungai Penuh. Dan ini salah satu yang terbesar pada hari ini, yang dekat dengan kantor wali kota. Kita menurunkan empat armada pada malam ini dengan jumlah personil lebih kurang 40 personil yang kita tubuhkan. Dan juga ada perbantuan yang kita minta tadi, yaitu supply daripada air yang disediakan oleh PDAF. Selain petugas Damkar dan BPBD, pemadaman kebakaran juga dibantu oleh TNI dan Polri, serta petugas yang tergabung dalam tim karhutlah kota Sungai Penuh serta warga setempat. Penyebab dari kebakaran belum diketahui, hingga saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun diduga kebakaran ini terjadi dipicu karena pembukaan lahan oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Dari kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.